Farhad Abbas minta KPI boykot Lesti Bilar Farhad Abbas baru-baru ini disorot usai statementnya untuk kasus yang menimpa Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Baru-baru ini, Farhad Abbas menuturkan bahwa seharusnya televisi memboykot pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Farhad Abbas justru meminta agar KPI sekaligus memboykot Lesti Kejora dari dunia per televisian. Dua-duanya boykot sekalian, sama Lesti diboykot juga, karta Farhad dikutip Sabtu 15 Oktober 2022. Menurut Farhad, keduanya sudah memiliki citra buruk dan seharusnya apabila memiliki aib hendaknya ditutupi. Laki-lakinya buruk, perempuannya buruk. Seharusnya kalau ada aib ditutupi, jangan dibuka-buka, ucap Farhad Abbas. Sontak cuplikan Farhad Abbas itu dibanjiri komentar warganet. Banyak dari mereka setuju dengan pendapat Farhad Abbas. Baru kali ini gue setuju sama pendapatnya orang, tutur netizen. Baru kali ini omongannya om Farhad Abbas bisa diterima dan banyak yang mendukung. Sahut netizen lainnya. Ada yang mau bikin petisi nggak? Gue ikut. Tambah lainnya. Sebagai informasi, imbas kasus KDRT yang menimpa riski bilar terhadap Lesti Kejora, KPI memutuskan memboykot sang aktor dari program acara televisi. Sub indo by broth3rmax